Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah terutama pemirsa TV One yang setia Dan mudah-mudahan di sahur kali ini Allah ridhoi kita Dan mudah gak terasa nih kita udah di penghujung Ramadan Sepertinya ada yang bahagia ada yang sedih Ustaz Ada yang bahagia pengen ketemu keluarga lebaran Ada yang sedih berpisah sama Ramadan Alhamdulillah pemirsa Sekarang kita diantara kita sudah ada guru-guru mulia kita Ada Ustaz Abdul Somad Sehat Ustaz Alhamdulillah Ada Abu Ya Tengku Zuharnain Masya Allah Bahagia kita Dan pembahasan kita sekarang ini Ustaz Tuntunan dalam meninggalkan jejak bulan Ramadan Jadi ketika meninggalkan jejak bulan Ramadan Apa yang harus kita lakukan Supaya makin istiqamah Makin kuat Makin gak lepas dari amalan Salam bulan Ramadan Kalau mungkin di bulan Ramadan Hatam 30 juz Nanti di bulan biasa Bisa gak kita 30 juz juga hatamnya Jadi untuk mempercayai waktu Langsung silakan kepada Assalamualaikum Terima kasih Bang Alfie Izin Tuan Guru Kiai Haji Tengku Zulkarnain Hafizahullah Wasardada khutah Matta'anallahu Bituli umrihi Wabihusni adabihi Walutfihi Jamaah sekalian Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Ibu-ibu Sehat semua? Ibu-ibu ini Masya Allah Dia sudah sampai pada Maqam Ithar Merasa senang Dengan kenikmatan orang lain Walaupun tidak dapat kuih Melihat bapak makan kuih Dia ikut Merasa makan Masya Allah Tabarakallah Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Merahasiakan Tidak ada yang tahu Siapa yang dapat Haji Mabrur Tidak ada yang tahu Siapa dapat Sholat Usta Tidak ada yang tahu Siapa dapat Taubat Nasuhah Tidak ada yang tahu Siapa dapat Malam Lailatul Qadar Apa hikmahnya? Supaya kita Merasa Kita belum Dapat Dan terus merasa Ingin supaya dapat Bayangkan kalau ada Di antara kita Yang sudah merasakan Dapat Lailatul Qadar Kemarin Ustaat Pada suatu malam Saya keluar rumah Semua tiang listrik Bersimpuh sujud Allah Itu angin topan Bukan Lailatul Qadar Mungkin Malam ini Dia sudah tidak sahur lagi Ketika ditanya Kenapa kamu tidak sahur lagi? Amalku sudah dapat Khairum min alfi syahri Lebih baik daripada seribu bulan Jadi Apa yang dapat kita ambil Di Ramadan ini Tanda orang Amalnya diterima adalah Ada Perubahan Tapi kadang kita selalu Menilai perubahan ini Bentuknya fisik Pulang dari Makkah Habis njenguk orang haji Apa yang kau lihat Perubahan pada dirinya? Masya Allah Wajahnya Putih Bercahaya Rupanya selama di Makkah Tak pernah ke masjid Hotel terus tidur Jadi apa perubahan pada diri kita? Paling tidak ada lima perubahan Yang pertama Yang selama ini Sulit bangun subuh Maka setelah Ramadhan ini Kata pepatah Melayu Allah bisa Karena Biasa Satu kali bangun subuh Dua kali bangun subuh Tiga kali bangun subuh Karena di dalam sahur itu ada Barakah Allah mabarik Li umati Fibu kuriha Berikan berkah pada umatku ini Siapa yang paling awal bangunnya? Dia yang paling banyak dapat berkahnya Yang pertama Membiasakan Bangun pagi Ini bangun pagi Ini nampaknya simple Sederhana bagi kita Yang sudah terbiasa Tapi bagi orang yang susah Berapa banyak ibu-ibu Punya pistol air sekarang Mana mbak suami bangun Fir? Tak mempan juga Dorsmir Yang kedua Apa Yang dapat kita ambil Bekas-bekas Ramadhan ini adalah Solat subuh Berjamaah Ke masjid Man sholat subuh Fijamaatin Karena Fijimmatillah Dia dapat perlindungan Allah Man sholat subuh Fijamaatin Siapa yang sholat subuh Berjamaah Ini nampaknya Sepele bagi kita Yang sudah terbiasa Tapi bagi orang yang Seumur hidup Tak pernah solat subuh Berjamaah Solat subuh pun jam 8 Salli fardas subuh Gordon rapat kan Mati lah Yang ketiga adalah Biasa menahan Dari yang halal Manggis ini halal Apam ini halal Minuman kita ini halal Semuanya halal Tapi kalau sudah berbunyi Sirine imsak Semuanya imsak Ditaan dari yang halal Kalau selama ramadhan ini Membiasakan diri Menahan dari yang halal Maka di luar ramadhan Pasti akan kuat Menahan dari yang Halal Yang haram Begitu masuk bulan syawal Datang orang dari kantor Buat duit satu koper Hah kata dia Sedangkan yang halal Bisa kutahan Apalagi ini Allah Ini untuk bapak semua Tidak Serius ini pak Tidak Bawa pulang Cuman kadangnya Ini ada di sinetron Kenyataan susah Kenyataan susah Yang keempat Kita ambil dari ramadhan ini Adalah Merasakan Perasaan Orang lain Banyak orang sekarang Ketika sampai di Lampu merah Dia simpati Aku simpati Menengoknya Menetes air mataku Menengok pakir miskin Pak Ustadzian Kau menangis Air matamu Tak membuat perut orang kenyang Tapi kita langsung Bukan simpati Lebih tinggi daripada itu Yaitu empati Siapa yang memberikan Buka puasa Kepada orang yang berpuasa Karena Mislu ajri fa'ili Mislu ajri so'im Dia sama seperti orang yang Berpuasa Makanya kalau di Mesir Kami 4 tahun 4 kali Ramadan 2009 2009 2000 2001 2002 Itu tak ada cerita Di Ramadan itu Ramadan kita masak Bukan puasa Tak ada Kalau udah jam 6 sore Semua anak Indonesia Duduk di Maidatul Rahman Maidah meja makan Panjang Ayam itu dipotong 2 aja 1.4 1.4 Bukan macam kita Ayam dimutilasi Hancur Kalau bisa digiling Cincang Kadang kita pun ragu Ini ayam apa kata Lain bentuknya Hari ini ayam Besok daging Besok lagi ikan Berganti tiap hari Membiasakan diri bersedekah Kalau di Saudi Arabia Di Makkah Banyak orang bersedekah Maklum Biamir Kan orang kaya-kaya Mesir sama Macam kita Bahkan lebih susah Daripada kita Tapi semangat bersedekah Ini luar biasa Ini kita rasakan Apa tanda puasa Menyentuh hati Ringan tangan Berbagi Apa tanda puasa Menyentuh lambung Buka puasa Tinggi membumbung Mudah saja Tapi Pantun pepatah Ini untuk kita Bukan nengok Piring orang Nanti besok mau Berbuka Tengok piring orang Apa tanda puasa Menyentuh hati Bukan untuk orang Kita kalau ngaji Ini untuk kita Bukan untuk orang Artinya karat Kalau kita gali tanah Nampak besi Besi terulama Di dalam tanah Bekarat dia Bagaimana cara Melepaskan karat ini Pakai besi Kertas pasir Tak mempan Dibakar dia Panas Setelah panas Kita ambil Kita pukulkan ke lantai Sekali pukul Rontok karat-karatnya Begitulah kita selama 11 bulan Telinga berkarat Mata berkarat Hati berkarat Kepala berkarat Tangan berkarat Otak berkarat Maka dipanaskan Dengan ibadah Ramadan ini Maka lepaslah Karat-karatnya Kalau sudah dipanaskan Tak juga lepas Dua kemungkinan Pertama Kurang panas Yang kedua Memang udah karat kronis Tak lepas-lepas Baik Masya Allah Jadi Kesimpulannya adalah Bangun subuh Ketika kita Dalam meninggalkan Jejak bulan Ramadan Adalah makin berbekas Ada atar Bangun subuh Sholat berjumah Subuh di masjid Menahan dari yang halal Sama merasakan Perasaan orang lain Masya Allah Siap Terima kasih Mungkin Nanti kita akan Korek lebih dalam lagi Tapi Pokoknya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Alhamdulillah Kembali dalam program Indahnya Ramadan Bersama guru-guru mulia kita Ustaz Abu Sommad Dan K.H.Tengku Zulkarnain Masya Allah Ustaz Lanjutin tadi Jadi itu kan Ramadan itu kan Pengampunan dosa Tempat meleburkan dosa Kayak Ustaz bilang tadi kan Besi berkarat Dibanting rontok semuanya Nah Tanda-tanda kita Bisa terhapus Dosa kita di luar Ramadan Seperti apa Siapa yang melaksanakan Ibadah puasa Ramadan Imanan Wahdisaban Karena keimanan Hanya tulus ikhlas Mengharap balasan dari Allah Gufirallahu Mataqaddamamin Dambih Diampunkan dosa-dosanya Yang lalu Itu untuk siangnya Bagaimana dengan malamnya Manqama Ramadan Siapa yang Kiamul Lail Menghidupkan malam-malam Ramadan Mempersedikit tidur Imanan Wahdisaban Karena iman Kepada Allah Dan hanya mengharapkan Balasan dari Allah Bukan karena yang lain Gufirallahu Mataqaddamamin Dambih Diampunkan Allah Dosa-dosanya Yang lalu Apa ciri orang Diampuni dosanya itu Kalau disebut dosa Meleleh air mata Lembut hati Ini banyak juga orang Sekarang bangga dengan dosa Saya ini Pak Ustaz Sebelum hijrah Semua minuman saya minum Bukan menyesal Bangga pula Mau pukulkan aja Kepada yang pakai botol Ini kita Mestinya menyesal Bukan bangga Sama dosa Banyak orang ini Mengaku hijrah Tapi hatinya Masih keras Orang kalau sudah disebut Bagaimana Bishri Al-Hafi Korjanya Minum Mabuk Minum Mabuk Sampai suatu malam Ketika dia pulang Sedang keadaan Mabuk Hujan Rintik-rintik Dilihatnya ada tulisan Lafaz Allah Tertulis di kertas Hanyut Dia tengok Di tengah-tengah Mabuk itu Masih ada juga Sadar-sadarnya sikit Dia ambil itu Dia pulang Dia tempelkan Ke dinding kamarnya Malam itu Dia dengar suara Wahai Bishri Sebagaimana kau Sudah muliakan Namaku Kata Allah Maka ku muliakan Namamu Sampai hari ini Dikenang orang Bishri Tapi di ujung namanya Ada Al-Hafi Al-Hafi artinya Tidak pakai sendal Tak pakai selop Tak pakai sepatu Karena setelah dia taubat Malu dia menginjakkan Kakinya ini Di atas tanah bumi Milik Allah Ada rasa malu Orang taubat itu Ada malunya Bukan bangga Ini begitu Orang taubat Ali sebab itu Maka setelah Ramadhan Lembut hati itu Sikit-sikit menangis Sikit-sikit menangis Banyak juga orang hijrahnya Pas makan menangis Rupanya pedas Minta amin Bukan karena dosa Bukan karena dosa Jadi armata ini Kadang macam-macam Keluarnya Entah apa motivasi Keluarnya mata Oleh sebab itu Maka kata Nabi Kalau kamu baca Quran Menangislah Kalau kamu tak bisa menangis Tawaku Seakan-akan Buat dirimu menangis Makanya kalau belum bisa Menangis tengah malam sendirian Paling tidak ikut Malam-malam etikab itu Karena di saat ramai itu Kadang kita Terikut emosi kita Apalagi Ustaz Tuhpanda Ya Allah Ini mungkin Ramadhan terakhir Bagi kami Menangis dia Mungkin kita tak menangis kan Tengah muka menangis Belakang menangis Kanan menangis Tak mungkin tak menangis Menangis juga Malu Apalagi yang menangis Belum dapat baju hari raya Oleh sebab itu Tanda ciri pertama Orang yang diampungi dosanya Lembut hatinya Yang kedua Dia adalah Orang yang Apa tanda lembut hati Murah Pemurah dia Sakhi Sakha Sifatnya sakha Orangnya sakhi Karim Makanya Allah itu Maha pemurah Allahumma inna ka'afun Karim Membagi nikmat banyak Nabi Muhammad SAW itu Kebaikannya di bulan Ramadhan Karih ilmursalah Seperti angin bertiup Yang tak berhenti Begitulah kebaikan-kebaikan dia Maka setelah Ramadhan itu Itu Pak Ustaz Ibu itu dulu Pulitnya minta ampun Kalau bersedekah 2.000 perak Itu pun yang udah Dia tak nampak Lusuk Alhamdulillah setelah Ramadhan ini Pak Ustaz Berapa sedekah dia 2.500 Nice sikit Jadilah Kata Nabi SAW kepada sahabatnya Banyakkan kuahnya Kalau kau memasak Banyakkan kuahnya Untuk apa? Berbagi kepada tetangga Sengaja hadis ini Saya sampaikan di ujung-ujung Ramadhan Hadis tentang berbagi kuah ini Saya sampaikan di ujung Ramadhan Karena kalau saya sampaikan di awal dulu Habis sedekah kuah aja semua Bukan isinya Sengaja di ujung-ujung saya sampaikan Kalau tidak nanti umat Islam ini Kau dulu tahun lalu Kau bagi banyak ayam kambing Kenapa sekarang kuah? Itu gara-gara acara di TV Rusak nama baik Oleh sebab itu Maka berbagi-berbagi Paling tiga Tiga ini tanda besar Lembut hati Muka berbagi Dan yang ketiga Al-Inqiyadu wa ta'at Tidak lagi melawan Banyak orang berilmu Tapi hatinya melawan Saya ini termasuk yang kurang ta'at Sudah dipasangkan Habib sorban di atas kepala Banyak jamaah tanya Ustaz kan sudah dipasangkan sanat Kenapa belum juga bersorban? Masih juga lagi panas Ada aja alasan Alhamdulillah Tuhan Guru Jadi mudah-mudahan nanti Agak bertambah usia Mulailah Al-Inqiyadu wa ta'at Patuh dan ta'at Same'na wa ta'at Berjenggot kata Nabi Same'na wa ta'at Besorban kata Nabi Same'na wa ta'at Berbaju putih kata Nabi Same'na wa ta'at Sekarang baru sampai yang wajib-wajib saja Solat wajib Puasa wajib Tapi yang sunat-sunat Baju putih Besorban Berdenggot Ini sengaja kita sebut dulu Sebelum Tuhan Guru menyinggungkan Kalau sudah kita sebut Nanti tak disebutnya lagi Aman jadi ya? Aman Posisi aman Alhamdulillah 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 Mungkin Abu Ya Tengku ada yang mau tambahkan? Ya Orang waktu Ramadan itu kan Dipaksa Allah untuk lapar Dan haus Orang-orang kaya itu Kalau tidak karena diwajibkan Ramadan ini berpuasa Mungkin mereka seumur hidup gak pernah lapar Gak pernah haus Kulkasnya aja 4 meter Jusnya 17 Jus anggur, jus kiwi, jus mangga Ujung sana jus jengkol 4 meter Kapan dia lapar? Mau makan tinggal buka HP Cenat-cenit, cenat-cenit Ketuk 2 kilo Bawa sini Dia antar ke rumahnya Tidak mungkin orang kaya lapar dan haus Kalau tidak dipaksa Allah Berpuasa di bulan Ramadan Sebagai sebuah kewajiban Sehingga orang-orang kaya yang tidak pernah lapar Dia merasakan lapar itu gak enak Ah Lapar gak enak Haus gak enak Buka puasa setelah maghrib baru dia makan So kenyang-kenyangnya dia bisa makan Jadi orang kaya Nah timbullah rasa empati tadi yang bilang Ustaz Abdul Samad Satu hari dia makan di restoran Dia lihat ada 2 orang Yang miskin Lihat-lihat di etalasi Restoran itu Dia lihat Selama ini dia suruh usir Pelayan usir itu Hilang selera saya makan Tapi hari ini dia bilang apa? Pelayan Bungkuskan 2 bungkus nasi Untuk orang yang miskin itu Terkejut pelayan Ini biasanya ganas Pelit Bungkus Pak Iya Lauknya apa? Kuah saja Kuah-kuah Biasanya gak ngasih Baru sekali ini Artinya ada perubahan Ada rasa empati Melihat orang susah Kenapa? Karena dia merasakan Lapar tidak enak Maka timbul perasaannya Orang yang lapar Pasti tidak enak Seperti saya kemarin Waktu bulan Ramadan Saya hanya bulan Ramadan Lapar Dan itu hanya siang saja Malam saya kenyang Tapi orang-orang miskin ini Sepanjang tahun dia lapar Sepanjang tahun dia haus Alangkah kasihan Baru dia keluarkan Bayar zakat Keluarkan infak Sudakoh Jadi tidak lagi dia merasa Terganggu dengan orang-orang miskin Tapi merasa Empati Merasa kasihan Rasulullah bersabda Siapa tidak memiliki Perasaan kasih sayang Dia tidak akan disayangi Sayangi kamulah Seluruh penduduk bumi Nisjaya melekat selangit Akan cinta dan sayang Kepadamu Siap Jemaah jazakum Akhir Abu Ya Assalamualaikum Terima kasih banyak Jadi Ternyata adalah Tandanya Lembut hati Pemurah Ramadhan Taat kepada Allah Dan mudah berbagi Meskipun kuah Siap Pemirsa Jangan kemana-mana Nanti sebentar lagi Abu Ya Tengku Zulkarnain Akan Menjelaskan tentang Taubat Nasuhah Apa itu Taubat Nasuhah Jangan kemana-mana Stay tune bersama kami Alhamdulillah 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 Nyampai kita di segmen yang ini Dan Segmen yang ini Sebenarnya agak Menyentuh ke hati saya Tentang Taubat Nasuhah Ketika Rasulullah Saja Satu hari bertobat Satu sekali Bagaimana dengan kita Saya ingin mendengar Penjelasan dari Abu Ya Kiyai Tengku Zulkarnain Kepada Abu Ya Al-Wagad Faridah Fadal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Sehat semua Segar Puasa tidak lemas Pereman aja lemas Orang lemas puasa Wajar Karena tidak makan Sampai 14 jam 16 jam Di Norwegia Di Norwegia Pernah 22 jam Berpuasa Baru buka 2 jam Sudah sahur lagi Jadi Biasalah puasa itu Kita lapar haus Karena memang Rasulullah mengatakan Puasa itu untuk Orang-orang Kita manusia Biasa di dunia Pasti lapar dan haus Yang tidak pernah makan Tidak pernah minum Tidak haus-haus Itu malaikat Kalau manusia dan jin Mesti Merasakan lapar dan haus Nah kita bicara Taubat Taubat ini Perintah Allah Kepada orang beriman Ya ayuhal ladhina amanu Tubuh ilallah Hitawbatan nasuhah Wahai kamu orang beriman Bertobatlah kamu Kepada Allah Dengan taubat yang suci murni Nasuh Suci murni Kalau ini perintah Allah Berarti bisa kita buat Mustahil Allah Memerintahkan Orang beriman Untuk melakukan sesuatu Yang dia tidak bisa buat Jadi kalau sudah diperintah Allah Taubatlah kamu Wahai orang beriman Mesti bisa Karena ada orang sekarang ini Mengatakan Saya ini gak bisa taubat Mana bisa Mengatakan begitu Saya udah coba taubat Gak bisa Bukan gak bisa Gak mau Karena Allah sudah perintah Mesti bisa Jangan makan yang haram Mesti bisa Kadang-kadang manusia ini Suka ngeles aja Bagaimana Makan Makan yang haram Aja susah Dapatnya Apalagi yang halal Jadi selalu mengelak Dari Perintah-perintah Allah Kalau sudah Allah katakan Hai kamu orang beriman Bertobatlah kamu Dengan sebenar-benar Tobat Tobat yang suci murni Karena Allah Mesti bisa Pekaranya kita Mau atau tidak Untuk taubat Orang yang mau taubat Itu orang yang beriman Kalau orang yang Durhaka Fasik Orang yang kafir Gak gak mau Dia bertobat Yang mau bertobat Orang yang beriman Seperti misalnya Bola lampu 100 watt Kalau dialirkan Kesitu listrik 80 watt Hidup Tapi kedip-kedip Tidak mau dia menyala Kurang wattnya Begitu dipenuhkan 100 watt Baru dia nyala Nah taubat ini pun Dia gak seperti itu Iman untuk Memicu Supaya taubat itu Jadi Itu perlu kadar Kadar iman Misalnya 100 watt Baru bisa nyala Kalau kurang dari 100 watt Gak mau nyala Taubatnya itu Nah iman ini kan Bertingkat-tingkat Ada kelas-kelasnya Seperti emas Emas itu ada Karat-karatnya Ada emas 24 karat Betul Seperti itu lah iman Ada orang yang Emasnya itu 22 karat Ada orang yang Imannya itu Apa Emasnya itu 18 karat Seperti itulah iman Ada yang 24 karat Ada yang 22 karat Ada yang 18 karat Ada yang imannya Sekarat Gimana dia mau Taubat kalau imannya Sekarat Naikkan iman Dengan amal soleh Dengan taubat kepada Allah Nanti imannya naik Dia akan taubat Ketika menyentuh Korum iman yang diperlukan Untuk menyalakan Lampu taubatnya itu Dia akan taubat Banyak orang yang Tiba-tiba taubat Tadi itu Bisri Lihat Kertas Berkutisan Allah Kata Ustaz Abu Sama Dia ambil Dia pungut Dia bawa pulang Dia letakkan di atas Di dinding kamarnya Allah beri hidayah Dia taubat Naik imannya Ketika dia menyelamatkan Nama Allah yang hanyut itu Naik imannya Dikasih Allah Hidayah kepadanya Kita tidak tahu Ada orang menyelamatkan Kucing aja Bandit besar Mau badai terjadi Badai Dia masuk ke dalam goa Di padang pasir Tiba-tiba Lihatnya seekor anak kucing Di luar goa itu Ini kalau banjir datang Topan Mati anak kucing ini Diambilnya Dimasukkannya ke Tulangan bajunya Di peluknya kucing itu Dalam badai itu Dia tertidur Ketika dia tertidur itu Badai reda Datang malaikat Dalam mimpinya Ini orang Allah kasihan sama dia Sebagaimana dia Mengasihi kucing tadi Oh dia bangun Dia keluar Kucing tadi selamat Terus dia keluar Dari goa itu Taubat Kenapa? Imannya naik Ketika dia berbuat Satu kebaikan Menyelamatkan Seekor anak kucing Allah beri iman naik Menyala taubatnya Itu yang pertama Yang kedua Taubat itu Nasuh Hanya karena Allah Berhenti dari kejahatan Karena Allah Ada orang berhenti Dari kejahatan Bukan karena Allah Ada Pak Bapak masih berzinah Kata kawannya Wah saya udah gak lagi Udah taubat Kenapa? Udah gak sanggup Udah gak sanggup Bukan karena Allah Bukan karena Allah Dia berhenti berzinah Karena udah gak sanggup Yang disuruh Allah itu Taubatan Nasuhah Nasuh karena Allah Ketika dia masih kuat Berzinah Dia berhenti Itu baru taubat namanya Ketika dia masih kuat Merampok Dia berhenti Itu baru taubat namanya Kalau saya gak berani Merampok lagi Udah taubat saya Karena udah gak sanggup Umur udah 80 Ditiupkan pun sama orang Yang mau dirampoknya Dia jatuh Gimana dia mau merampok Allah gak mau taubat Seperti itu Allah mau Taubat yang nasuhah Memang betul-betul Karena Allah Dan kita tidak tahu Siapa yang mendapat Hidayah dari Allah Kita tidak tahu Makanya kita dua kali Dalam sholat Minta hidayah Sekali dalam Fatihah Minta hidayah Kedua Waktu duduk Antara dua sujud Minta lagi hidayah Dua kali Allah beri petunjuk Kepada siapa Allah mau Maka ketika ada orang Diberi Allah Hidayah Taubat Itu luar biasa Sebab Orang yang taubat itu Bisa 180 derjat Dia balik Hitam jadi putih Begitu Itu orang yang taubat Umar bin Khotob Sebelum Islam Kayak mana Kalau mabuk Terang-terangan Mau kemana Umar Mabuk Betul-betul dia Mau mabuk Mau mana Mau bunuh orang Bawanya pedang Mau kemana Membaco orang Terang-terangan Nah aja dia Tapi begitu dia masuk Islam Semua tempat dia taubat Didatangi Saya dulu pernah Tempat dia mabuk Saya pernah mabuk Disini satu jam Disitu dia dakwah Satu jam Habis satu jam Dia pulang Kok satu jam Dulu saya mabuk Disini satu jam Begitu Berubahnya orang yang Taubat itu Jadi taubat Karena memang Diberi Allah Hidayah Kan karena takut Preman Kadang-kadang Taubat karena takut Pasangnya tatu naga Sini Tatu ular naga Semua orang dimintainya duit Naga Berapa sebulan Naga Berapa sebulan Semua orang bayar sama dia Tiap bulan Uang freman Tiba-tiba datang polisi Buka baju Buka baju Ini apa Cacing Taubat karena pistol polisi Oleh karena itu Mari kita Cari Hidayah Allah Mudah-mudahan kita bisa bertobat Sebelum mati kita Ya Allah Taubat ini Kata Imam Amin Al-Qurdi Dalam kitab Tanwilul Qulub Artinya rujuk Orang yang taubat itu Orang yang rujuk Orang yang kembali Kepada Allah Jadi taubat itu rujuk Kalau rujuk Pasti ada penyesalan Maka kata Nabi Taubat itu nadam Pasti ada penyesalan Kalau tidak nyesal Tidak taubat Kalau bangga Dengan dosa-dosa Itu malah Membahayakan Dosa kecil Dibanggakan Menjadi dosa besar Tadi malam Saya cium Pembantu saya Hebat Dia cerita Mencium Pembantu Dosa kecil Tapi dengan Dibanggakannya Berubah jadi dosa besar Jangan main-main Dengan itu Makanya Rujuk kepada Allah Pasti dengan taubat Jadi orang yang rujuk itu Syaratnya apa Memberhentikan Kerusakan Dan kejahatannya Sebelum taubat Kalau Bagaimana Memberhentikannya Karena dia merasa Menyesal Tidak ada penyesalan Tidak ada taubat Itu rujuk Dalam kitab dalilul falihin Dikutip oleh Sayyamin Al-Qurdi Dalam kitab Tanwirul Qulub Martabat Tobat Itu ada tiga Yang pertama Orang yang tobat Karena dosa-dosanya Di masa lalu Takut diazab Allah Karena dosa-dosanya Nanti di hari kiamat Dia takut dosanya Mengembapkan dia masuk neraka Dia azab Maka dia tobat Orang yang tobat Dari dosa disebut Taibun Pernah dia berbuat dosa Pernah mencuri Pernah macam-macam Dia tobat Takut masuk neraka Ini namanya Taibun Sifat Allah yang menerima Tobatnya orang Taibun Itu namanya Tawab Kita sering dalam Ramadan Di Jakarta Dan sekitar itu Ya Tawab Ya wasi'al maghfirah Itu kita baca doa rame-rame Wahai Yang maha menerima tobat Dari orang yang sama Dengan dosa yang sama Itu-itu juga Jadi dia mencuri Tawab Besok mencuri lagi Tawab lagi Lusa mencuri lagi Tawab lagi Berulang-ulang-ulang-ulang Namanya itu Taibun Sifat Allah yang menerima Tawab itu Namanya Tawab Jangan kita Kita jengkel Ah kamu tobat-tobat Tomat Sebentar-tobat Sebentar kumat Allah gak Gak jijik Allah gak bosan Orang yang sama Tawab dengan dosa yang sama Berulang-ulang Allah terima Itulah sifat Tawab Kecuali sampai udah mau mati Kalau sudah ngorak Udah mau mati Fir'aun aja Tawab Nggak diterima Apalagi kita Ini satu Yang kedua Jadi siapa yang Tawab karena malu Bukan karena berdosa Siapa yang Tawab karena malu Kepada Allah Orang ini disebut Munibun Munibun itu Tawab Tapi bukan karena berdosa Tapi karena malu Misalnya begini Ada seorang bapak Umur 56 tahun Kaya raya Setiap malam Dia bangun Malam buang air kecil Habis itu dia tidur lagi Setiap malam Dia tidak pernah tinggal Solat 5 waktu Tapi tidak pernah tahajud Satu hari Dia bangun Malam-malam Mau buang air kecil Ada istrinya di kamar mandi Terpaksa dia keluar dari kamarnya Masuk ke kamar mandi belakang Selesai dia buang air kecil Seperti biasa Dia mau tidur Lewat kamar anaknya Masih umur 14 tahun Belum makil balik Lewat depan kamar anaknya Dia dengar anaknya Nangis-nangis Setengah malam Ada apa ini anakku Nangis-nangis Apa putus cinta Bunuh diri Di intipnya Di lubang kunci Ternyata anaknya Sedang solat tahajud Nangis-nangis Kepada Allah Terduduk bapak ini Di atas lantai Dia bilang apa Ya Allah 56 tahun umurku Tidak pernah aku tahajud Sekalipun Anakku belum makil balik Sudah tahajud Aku kau beri kaya Kau beli rejeki Macam-macam Maka dia masuk ke kamar Dia wuduk di kamar mandinya Dia ambil sarung Dia ambil baju Teluk belangannya Dia pakai peci Untuk pertama kali Dia solat tahajud Seumur hidupnya Selesai itu dia Astagfirullahalazim Tawabat aku ya Allah Bukan karena berdosa Karena meninggalkan tahajud Tidak berdosa Tapi karena malu Masa anakku yang kecil Belum makil balik Sudah tahajud Nangis-nangis Aku yang bergelimang Dosa belum Orang yang tawabat Karena malu Disebut munibun Munibun Yang ketiga Man roja'i Allah Ta'ziman lijalalillah Siapa yang tawabat Kepada Allah Karena mengagumkan Allah Terlalu besar Allah Di hatinya Dia tawabat Tawabat ini Disebut awabun Para nabi Semua tawabat Nabi Adam Rabbana Zolamna Anfusana Wailam Tagfirana Watarhamna Lanakunanna Minal khasirin Nabi Yunus La ilaha Illa Anta Subhanaka Ini kuntum Minal zalimin Nabi Muhammad Ini la astagfirullah Fikuli Yaumin Sabahina Marah Marah di hadis lain Belang 100 kali Kenapa nabi Muhammad Sorbat Satu hari 70 kali 100 kali Bukan karena nabi Muhammad Berdosa Tidak ada nabi berdosa Tak ada pohon Tidak bergetah Meskipun birah Dengan keladi Tak ada insan Tak bersalah Kecuali rasul dengan nabi Kenapa nabi Muhammad Tawabat Bukan karena dosa Tapi karena agungnya Allah dalam hati beliau Tawabat itu bukan Mesti orang berdosa Orang baru pulang Daripada arafah Dibersihkan seluruh dosanya Dari ujung da'ud Tapi ujung kuku Istighfar juga Maksudnya apa Minta perlindungan Agar tidak jatuh lagi Kedalam dosa Sampai akhir Alhamdulillah Semakin menarik Pembahasan kita kali ini Jadi ada tiga martabat Yang pertama Karena takut diazab Karena Allah Kemudian karena malu Yang ketiga ta'ziman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Buat hadirin yang ada di studio Ada yang mau bertanya Bapak-bapaknya Coba Masya Allah Coba Yang mau bertanya mana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana Kiat-kiat Agar istiqomah Dalam bertobat Terutama Tobat dari dunia ribawi Yang sudah mendara daging Di masyarakat kita Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kiat-kiat Cara bertobat Terutama yang sudah Mendara daging Ribak Ribak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ayur Rahillah Dari Hano, Kalimantan Tengah Mau nanya Ustadz Biasanya Ada sebuah kampung Itu mayoritasnya Islam Biasanya Kalau bulan Ramadan Itu di akhir-akhir Ramadan Itu kan malam ganjil Laylatul Kodar Nah Biasanya Di malam-malam ganjil itu Diadakan amalia Tapi Karena diadakannya amalia Biasanya kan berisik Terus ada yang gak suka Nah Hukumnya itu apa Terus cara kita Menyikapinya itu Seperti apa Terima kasih Oke Siap Berarti ada dua pertanyaan Abu Ya Ustadz Kita tampung dua pertanyaan dulu Nanti kita jawab setelah Yang satu ini Kembali lagi di Indahnya Ramadhan TV Alhamdulillah Ustadz Abu Ya Tadi ada dua pertanyaan Yang pertama tentang riba Yang kedua tentang amalia zikir Di malam Ganjil Di masjid ya Di kamung-kamung Ya silahkan Ustadz Al-Solmat Bagaimana hukumnya Kan Rasulullah S.A.W. I'taqafa Fi ashril awakhir Min Ramadhan Nabi S.A.W. I'tikap di sepuluh terakhir Ramadhan Makanya kalau kita Berada di Taman Rawdah Menghadap ke arah Qiblat Sebelah kiri Makam Nabi Itu ada tiang Tiang yang pertama itu Namanya Tiang Ustuwan Itu sarir Sarir Itu tempat tidur Karena di bawah itu Tempat tidur Nabi Waktu I'tikap Yang terbuat dari pelepah korma Ketika sahabat Mau menggantikannya Dengan kasur yang lembut Kata Nabi Tak layak Inilah tempatku Artinya apa Nabi I'tikap Ketika datang Sayyidatuna Aisyah membawakan kain Nawilini l'humrah Ulurkan kain itu Kepadaku Tapi Aisyah takut Mengulurkan ke dalam Karena dia masuk Dalam keadaan haid Nabi tidak mau keluar Karena takut I'tikapnya batal Jadi mengagungkan Sepuluh Ramadhan Ini adalah sunnah Bagaimana kalau dia pilih Sepuluh Ramadhan Tapi yang pula Yang malam ganjil Dilebihkannya Boleh Mana dalilnya Karena Nabi mengatakan Taharraw lalatal qadri Fir ashril awah akhir Pilih lalatal qadar Pada malam terakhir Dan malam-malam ganjil Lebih utama Dari Malam 21 23 25 27 Tapi secara keseluruhan Kita menyebutkan diri Dengan ibadah Oleh sebab itu Maka perbuatan Berzikir bersama Beramai-ramai Iza la karani Finapsi Hiza kartuhu Finapsi Kalau hambaku itu Berzikir sendirian Maka aku sebut dia sendirian Wa izah zakarani Fi malain Kalau dia berzikir Menyebut aku Beramai-ramai Zekartuhu Fi malain Khairun min malai Maka aku akan menyebut dia Di tempat yang lebih ramai Dan lebih mulia Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Aswiti Menyusun satu kitab Khusus tentang zikir Beramai-ramai ini Namanya Natijatul fikri Fil jahri Bzikri Lebih dari 20-30 Hadis tentang Keutamaan zikir Berjamaah Ada pun orang yang Risau dengan zikir Ini Biasanya yang mengamuk Karena di zikir ini Kan waktu di rukiah Itu setan Jadi mungkin juga Yang marah-marah ini Dia kerasukan setan Tapi kalau Marahnya dia Karena pakai mikrofon Ribut Sampai jam 2 malam Besok saya mau kerja Kata dia Rumah dia pula Di samping masjid Tentu musyawarah RT RW ini Micnya keluar Sampai jam 10 Habis itu Micnya di dalam Lalu kemudian Nah ini Tapi saya pikir Jaranglah umat Islam Mau mengamuk-ngamuk Seperti ini Andai berbeda agama pun Kita mengalah Di tempat lain Kita mengalah Ada hari raya Orang lain Kita sampai hari ini Tetap menjaga Persatuan Wallahualam Silahkan Abu Ya Ya Jadi kata tadi Bagaimana Taubat Nasuhat Terutama dosa Yang sudah mendardagi Di masyarakat Yaitu riba Ya Riba ini kan dosa besar Mengambil keuntungan Dengan cara riba Haram Mengambil keuntungan Dengan cara Jual beli Halal Jual beli ada Untung ada rugi juga Modal 10 ribu Dijual 15 ribu Yang 5 ribu Halal Kalau dengan cara Jual beli Tapi kalau dengan cara Utang Riba Berbunga Ini hukumnya haram Kalau kita tahu Riba ini dosa besar Dosanya seperti berzina Dengan ibu kandung sendiri Kita tentu jijik Sedangkan Bulan Ramadan Yang halal aja Enggak kita makan Yang halal Coba Nasi padang Halal Enggak kita makan Bubur Sumsum Halal Enggak kita makan Maka setelah Ramadan Tadi kan kita kata Sedangkan yang halal Tak aku makan Di murah Ramadan Apalagi yang haram Nah setelah keluar Di murah Ramadan Ini riba haram Saya tidak mau Oleh karena itu Bagaimana supaya berhenti Pertama jijik Riba itu jijik Seperti memakan Sesuatu yang menjijikan Tentu kita tidak mau Memakan riba itu Yang kedua Dosanya seperti berzina Dengan ibu kandung sendiri Bagaimana Tentu kita tidak mau Bagaimana supaya kuat Kita pahamkan Bahwa ini menjijikan Allah membenci kita Dan melangat kita Ketika kita berkawan-kawan Dengan komunitas Yang sama-sama Tidak suka dengan riba Kalau kita sendiri Ada kawan kita Sepuluh Sembilan suka riba Kita enggak Ya kita diejek-ejek Sampai yang sembilan lagi Akhirnya lama-lama Kita kembali ke riba Tapi kalau kita Tidak suka riba Baru mulai pindah hijrah Kita berkumpul Dengan kawan-kawan Sepuluh orang Sembilan-sebilannya Benci riba Kita akan terpengaruh juga Sehingga kita benci Dengan riba Sama dengan orang Pergi dari medan Naik sepeda Naik mobil Lima orang Yang empat Enggak sholat Yang satu sholat Dia bilang berhenti dululah Aku mau sholat juhur Berhenti Yang empat Tiba-tiba Asar berhenti dululah Saya mau sholat Cepat-cepat Maghrib berhenti lagi Ah kau sholat-sholat saja Kau Mengganggu kami Sampai Jakarta Lima-lima enggak sholat Ketularan dia Tapi kalau lima orang itu Empat orang sholat Satu enggak sholat Juhur berhenti sholat Kau sholat? Enggak Kalau gitu kau jaga Sepatu kami ya Yang empat sholat Asar kau ikut? Enggak Jaga sepatu ya Maghrib lama-lama dia bilang Aku ikutlah Daripada jaga sepatu Sampai Jakarta Lima-lima sholat Jadi berkawan-kawan itu perlu Kalau kita sudah tahu Menjijikkan Ini laknat Allah Haram Dosanya besar Cari kawan-kawan yang semodel Sehingga kita akhirnya Punya kekuatan Lemah-lemah 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 Sepuluh orang Bersatu Itu jadi kuat Kayak baterai senter itu Dulu pakai-pakai senter Senter kan Lemah-lemah Kalau dua dipasang Enggak terang Tapi kalau dua puluh dipasang Meledak itu Lampu itu Saking terang Baik Abu Ya Jadi Apa kesimpulannya Dari tuntunan Dalam meninggalkan Jejak Belan-belan ini Abu Ya Berubah sikap Daripada kebatilan Menjadi kepada yang hak Keluar daripada batil Kepada yang hak Kalau enggak berubah sikap Orang-orang itu enggak berhasil Namanya latihan itu Mesti ada perubahan Mengaji tambah rajin Baca Quran tambah rajin Dikir tambah rajin Sedekah tambah rajin Nah itu berubah Kalau kemarin sedekah Lima ribu gemeternya dua jam Kenapa kamu Baru sedekah Kok gemeternya Lima ribu Setelah Ramadan Seratus ribu Enggak gemetar Nah itu baru hebat Yang nerima gemetar Jadi kalau tidak berubah Berarti latihan gagal Itu saja Siap Jadi pembahasan sekarang Sungguh nikmat Tentang jejak Meninggalkan Ramadan Mudah-mudahan kita Termasuk di kalangan Orang-orang yang keluar Dari kegelapan Menuju yang terang Amin Dan Big segment kita kali ini Akan ditutup doa Oleh Ustaz Duna Ustaz Abu Somad Ustaz Fadol Zedh Allah Berikan berkah kepada kami Di bulan yang penuh Dengan keberkahan ini Ya Allah Keluarkan kami dari gelapnya Kegelapan jahil Kepada cahaya terang Benderang ilmu pengetahuan Ya Allah Allahumma Jadikan kami orang-orang yang bertawabat Jadikan kami orang-orang yang bertawabat Jadikan kami orang-orang yang mensucikan diri Jadikan kami orang-orang yang mensucikan diri Jadikan kami hamba-hambamu yang salih Allahumma inna ka'afun Engkau mahaf wa maaf Tuhibul maaf wa kau cinta kepada maaf Fa'afu anna maafkanlah kami Ya karim Ya mujibas sa'ilin Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Rabbil alamin Jazakumlah Khair Ustaz Al-Buzamat Jazakumlah Khair Kiai Haji Tengkud Ghanain InsyaAllah Hari ini begitu Sangat dahsyat atar yang kita dapatkan Bekas yang kita dapatkan Mudah-mudahan Bermanfaat pertemuan kita hari ini Amin Saya pamit untuk diri Saya Alfie Alfandi Jazakumlah Khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton